Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Salah satu aksi mengerikan yang ada di MMA ialah Elbow Knockout atau kemenangan KO yang dilakukan lewat hantaman menggunakan siku. Dan kali ini kita akan menyaksikan kumpulan Elbow Knockout paling horor yang pernah ada di MMA. Eh, tapi seperti biasa, buat kamu yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya gak ketinggalan video terbaru kita. Jiri Prokaska VS Dominic Reyes Duel UFC kelas berat ringan antara petarung Ceko Jiri Prokaska VS Petarung Amerika Serikat Dominic Reyes ini terjadi kaos siku terbaik yang pernah ada di UFC. Jiri Prokaska yang baru melakoni duel keduanya di UFC benar-benar mencuri perhatian penggemar pada laga ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jirka Pernasini bekam su Jirka Masalah adalah Prokaskar. Tunggu ke atas, lihat stil. Tunggu ke atas, sudah menunggu ke atas, Ljavanik. Di akhir ronde kedua, BOOM! Sikutan saris dari Prokaskar langsung membuat lawannya tertidur lelap dalam sekejap. Endingnya, Prokaskar diganjar penghargaan performance of the night dan fight of the night oleh UFC. Raja kelas berat ringan UFC nih. Buat call. Andale! Wow! Tremend! Good! Kek kodasasasso, Victor! Yee-Ring, Denisa Prohaska! Gary Goodrich vs. Paul Herrera Dan semua berbicara dari Universitas Nebraska, dua kali. Tunggu ke-1 di 1993. Bukan cuma di UFC era modern, di UFC era 90-an juga ada elbow knockout brutal yang terjadi pada duel bertajuk UFC 8 yang mempertarungkan Gary Goodrich vs. Paul Herrera. Di era ini, para petarungnya masih bertarung dengan tangan kosong tanpa sarung tinju. UFC 90-an nih cuy, keras! Yang bikin ngilu Gary Goodrich melayangkan delapan bukulan sikut sampai akhirnya wasit menghentikan pertarungan. Aidan! Goodrich, and that is it! Dong Hyun Kim vs. John Hathaway Kali ini waktunya fighter Asia yang unjungi gini. Pertarung UFC kelas welter asal Korea Selatan, Dong Hyun Kim juga pernah melakukan kau sikut yang gak kalah brutalnya. Menghadapi John Hathaway, fighter asal Inggris yang juga pernah sekali kalah selama karirnya, tanpa diduga-duga Kim mengkau Hathaway dengan cara yang ciami. Pukulan Spinning Elbow dari Dong Hyun Kim inilah yang akhirnya mengakhiri pertarungan dengan epic. Penampilan fenomenal Kim pada duel ini membuatnya diganjar penghargaan performance of the night oleh UFC. Oh! Hathaway is out called, Dong Hyun Kim! The stun gun, Dong Hyun Kim! Mark Abelardo vs. Emilio Urrutia Dari UFC, kini kita beralih ke ajang One Championship. Di ajang ini ternyata ada petarung yang juga mempunyai kekuatan sikut mematikan. Ia adalah Mark Abelardo, fighter asal Selandia baru yang terkenal kerap menyerang lewat sikutnya. Saat berdual melawan Emilio Urrutia, Abelardo kerap mengandalkan sikut kerasnya sebagai senjata utama. Endingnya, teknik sikutan brutal Flying Elbow yang dilayangkan Abelardo membuat lawannya KO di akhir ronde kedua. Gak kalah mantap sama UFC cuy! Comments there from the ace, Rich Franklin. Oh, another one! Heavyweight main event later on tonight. Jazar Urrutia has disappeared. Finish, finish, change, 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 you got it! Two clean punches and shook it off like it was nothing. Oh, there you go! There you go! He capitalized! He capitalized! My word! Planted Urrutia like a tree! Punch over, check this out. Mark Vertex Abelardo! Brown Pinas vs Johan Drey Johan Pinas vs Johan Drey Masih diajang One Championship. Sebuah kemenangan KO Elbow terjadi pada laga antara fighter Belanda Brown Pinas melawan fighter asal Perancis Johan Drey. Penampilan dominan Brown Pinas, sang fighter Belanda benar-benar gila. Sampai akhirnya siku Brown Pinas yang mengakhiri pertarungan. Teknik Spinning Back Elbow yang sempurna dari Brown Pinas berhasil membuat fighter Perancis ini KO seketika. Bisa dibilang, ini merupakan Spinning Back Elbow terbaik yang pernah terjadi di ajang One Championship. And there's the elbow from Drey. Oh, there it is! There it is! There it is! The Spinning Back Elbow! Brown Pinas bertarung! The Spinning Back Elbow! It could be a contender for knock out of the night! It's Goodnight Irene! Cortis Bleydas vs Alistair Overham Kembali lagi ke ajang UFC dan disinilah KO Elbow terbaik versi Junaway. Tepatnya diajang UFC 225 antara Curtis Bledas versus Alistair Oberam. Terjadi kejutan besar saat Oberam sang legenda UFC ini dibantai oleh Curtis Bledas. Sepanjang pertarungan, Bledas terus menerus menekan Oberam hingga akhirnya sang legenda UFC itu tidak punya kesempatan untuk menyerang balik. Berapa yang sudah menyerang, dia punya permainan yang tidak menyerang. Di situ di guillotine. Dan sekarang dia mengatakan di bawah lagi. Mari lihat. Lihatnya. Oh, terlihat yang bagus diambil oleh Bledas. Seperti dia mencoba memperoleh Americana. Yang yang membiarkan dia bekerja. Ya. Keputu di bawah. Oh! Keputu oleh Bledas. Dan lagi. Nah, puncaknya terjadi saat pertengahan ronde ketiga. Bledas yang berada dalam posisi wena tanpa basa-basi langsung menghujam wajah Oberam dengan pukulan sikut bertubi-tubi hingga akhirnya menang TKO. Sangat layak kalau kemenangan Bledas ini dinobatkan sebagai KO elbow terbaik dalam sejarah MMA. Oh! 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 This is Razer Blaze! That's what you're looking. Razer Blaze! Nah, itu dia Joey pembahasan kali ini. Gimana nih menurut kalian? Comment di bawah ya! Dan jangan lupa untuk Like lalu Share video ini ke teman dan upload sosial media kalian. Sampai jumpa di video JunaWiz selanjutnya ya guys! Terima kasih... Terima kasih.